What's up Filters? Jadi di video kali ini gue bakal ngajarin kalian cara memperbaiki FPS kalian Misalkan yang FPS kalian cuma 40, kalian bisa menjadi 100 atau 120 Nggak, ini gue nggak over-exigrating, cuman ini beneran Caranya juga beneran, tapi gambar kalian, beware, bakal jadi kayak Ngomong-ngomong kayak tai, cuman kasar Ya udah, intinya kayak tai ntar intinya Jadi, ini total ada 2 step Ada 2 part lebih tepatnya Yang pertama itu untuk PC yang medium end Kalo high end udah nggak usah pake begini-beginian, nggak penting High end lo crank up aja udah bagus nggak apa Pokoknya ini buat yang medium PC doang Bukan buat medium PC doang sih, buat medium sama low end PC Jadi dua-duanya kalo kalian merasa pake medium ke low PC Lakuin ini Dan untuk yang low end PC atau yang PC kentang Tenang aja, gue juga bisa bantu kalian Ntar gue kasih part 2-nya Tetep di satu video kok, ntar di akhir-akhir Jadi ini buat yang general dulu, buat semua orang Jadi semua orang bisa pake ini Jadi gue bakal nyelidikin settingan Valorant Dari video, di general, graphic quality sama stats Itu gue bakal kasih tau kalian settingannya bagus apa Settingan apa yang harus kalian pake Dan kenapa, gue bakal ngejelasin juga Masing-masing apa yang gue lakuin gitu Misalnya kayak gue ganti multi-rendering Maksudnya apa gitu, ntar gue ngejelasin pokoknya Don't worry, oke? Jadi, pertama-tama untuk display mode Kalian bagusan apa? Full screen, windowed, atau Windowed full screen, atau windowed aja? Sebenernya kalo kalian mau performance paling bagus Kayak FPS paling mantep gitu ya Pokoknya nggak ada Pokoknya paling maksimal semaksimal mungkin Kalian pake full screen Kalian pake full screen, kenapa? Jadi kalo pake full screen itu Bener-bener komputer kalian ada dikit buat gamenya aja Jadi, Windows nggak ngurus Nggak nge-clutter di belakang Sedangkan kalo kalian pake windowed full screen Kalian sadar kalo kalian mencet alt-tab langsung gitu ya Jadi, kayak Itung aja ini kayak windowed mode Cuman full screen gitu Jadi, bener-bener kalo windowed full screen itu Kalian bebas mau ngapain Cuman ada performance sedikit dari windowsnya Karena windowsnya agak berat juga Jadi, supaya bisa nutup sana-sini, sana-sini Jadi, kalo misalkan kalian mau bener-bener FS paling bagus Itu full screen Kalo kalian nggak ngerti, tak tanya di komen Dan resolution paling bagus itu apa? Resolution itu paling bagus Sebenernya paling bagus itu se-monitor kalian Misalkan kayak monitor gue 250 x 1440 Mungkin kalian kalo nonton Mungkin adanya 1920 x 1080 Atau di 720 Atau di 120 x 720 Itu nggak apa-apa Sebenernya Standarnya itu di 1920 x 1080 Sebenernya standarnya itu di sini Ini bener-bener standarnya nih Tapi Kalo kalian sekarang ada di posisi ini Dan FS-nya agak di-drop ya FS-nya agak Kayak kalian nggak setuju sama FS-nya Yang kalian dapet sekarang Kalian bisa ganti ke lebih rendah Semakin rendah resolusi kalian Semakin tinggi FS kalian Kenapa tuh kayak gitu? Karena Komputer kalian harus nge-generate Ya, pixelnya 1920 x 1080 pixel Kalian kali aja sendiri hitungannya Pokoknya Mereka harus nge-generate segitu banyak pixel Dan Sedangkan kalo misalkan kalian pake resolusi rendah Yaudah, pixelnya semakin rendah Berarti otomatis resultnya Mereka komputernya loadnya semakin kencang Kalo gue tetepin disini nggak apa-apa Dan aspek ratio method ini nggak penting Lo bebas mau pake letterbox atau fill bebas Oh iya, mungkin kalian disini liatnya 60 atau 120 Nggak harus 144 Ini tergantung refresh rate monitor kalian Jadi kalian nggak usah pikirin soal 144 720 atau 60-nya atau apapunnya Itulah, terserah Pokoknya kalian nggak usah pikirin tentang hertz-nya Nah, mending kalian pake senyaman kalian aja Kalo bisa sih, jangan terlalu rendah Karena nggak enak juga diliat Cuman, yaudah Kalian taruh senyaman kalian aja Abis itu di aspek Oh, tadi gue udah lewat yang aspek ratio method Nah, sekarang Limit FPS on battery Ini buat apa nih? Jadi misalkan kalian pake laptop nih Sekarang ini nggak berlaku buat yang pake PC ya guys Ini bener-bener berlaku cuma buat yang pake laptop Jadi kalo kalian yang pake laptop Kalian itu Kan PC-nya, eh laptopnya tetep jalan tuh Kalo misalkan kalian cabut baterainya ya Nah, kalo misalkan kalian limit FPS-nya Limit FPS pas on battery Jadi ini posisi lagi nggak di-charge nih guys Posisi lagi nggak di-charge Kalian taruh di Sebenernya sementok Frame rate kalian aja Misalkan monitor refresh rate kalian aja Misalkan refresh rate kalian cuma 60 Yaudah, taruh di 60 aja Atau kalo di 144 Taruh di 144 Kenapa kalian taruh di 144 Atau di lock di 60 Kenapa nggak Di off-in aja Kenapa nggak jebulin aja maksimal Karena gini Kalo misalkan dia nge-generate Sampai misalkan ya Laptop kalian kuat nge-generate 80 FPS Tapi kalian nggak limit Terus kalian on battery Nah, itu bakal nge-drain baterainya lebih kenceng Karena PC-nya ngambil power lebih kenceng lagi Jadi dia nge-gencok laptop kalian Dipaksain sampe Ya nge-drain aja gitu Jadi gua saranin kalo misalkan limit FPS on battery Kalo lu set on aja Lu set maksimal Refresh rate lu aja berapa gitu Limit FPS on manus Jadi di posisi kayak gini nih Ini menu sekarang Ini lagi menu Ini kalian lagi nggak game Kalian boleh set max FPS Kalo gua Taruh di 144 Karena enak di mouse movementnya juga Dan segala macem Kalo di 60 menurut gua Ya kalo ini sih menurut gua Taruh di maksimum Maksimum refresh rate kalian juga Seperti yang gua bilang di FPS on battery lagi Dan Kalo kalian mau nge-save battery Kalo kalian pake laptop yang tadi gua jelasin Atau mau hemat Sebenernya nggak ada hubungan sih Kalo hemat listrik itu kayak Nggak signifikan banget Jadi Kalo kalian pake baterai Gua set Gua rekomen set di 45 Atau 60 45-60 gitu lah Daerah-daerah segitu Kalo kalian pake on battery ya Jadi Kenapa gua bilang kayak gitu Jadi ya nggak Ngabisin baterai di menu Ngapain gitu kan Terus limit FPS on background Jadi maksudnya apa Ini misalnya kalo kalian lagi alt-tap ya Kalian lagi alt-tap Game-nya kan tetep jalan tuh di belakang Nah kalian bisa limit FPS-nya Jadi kalo kalian limit 30 Misalkan kalian lagi Mati nih Kalian nggak mau Kalian lagi sambil buka Facebook Atau buka Youtube Atau buka Instagram Atau apapun di komputer kalian Kalian alt-tap dong Kalo kalian alt-tap Itu Game-nya maksimal jalan di 30 FPS Ini Dipake Sebenernya bagus Kalo misalkan PC kalian kurang kuat Atau laptop kalian kurang kuat Jadi kalo kalian alt-tap Game Valorant ini Nggak ngambil space terlalu banyak ya Jadi ini game Nggak ngambil bener-bener Sampai Nggak ngedrain Nggak ngedrain power Komputer kalian lah Intinya gitu Jadi Di set aja Sebenernya set di 60 Udah oke Atau Sebenernya set di 30 Nggak masalah sih Cuman kalo kalian streamer Atau kalian nge-stream Atau kalian lagi record Atau apapun Kalian set di 60 deh Gue saranin Karena kalo misalnya Kalian set di 30 Terus Ya kalian nge-streamnya di 60 FPS Terus yang viewer kalian Jadi 30 FPS Jadi Udah jadi 60 aja Kalo kalian streamer ya Terus limit FPS always Ini maksudnya gimana Jadi in game Atau di lobby Atau di apapun Pokoknya Seperti kata-katanya Keyword Always Kalian bisa set di Maximum refreshnya Cuman menurut gue Nggak perlu Ini nggak perlu di Nggak perlu di lock ya Kecuali Ya nggak Nggak ada alesan sih Sebenernya buat di lock Jujurnya sih Nggak ada alesan buat di lock Kecuali Nggak Nggak ada kecuali Ya udah Pokoknya udah Limit FPS always Menurut gue Nggak perlu di off-in Kecuali kalo kalian ada berpikir Oh Sebenernya limit FPS always Itu bisa dimatikan buat apa Kalian taro aja di komentar Gue bacain Mungkin kalo Kalian ada salah Atau gue ada yang salah Kita bisa ngobrol Nanti Dan abis itu lanjut Kita ke graphics quality Multi-thread rendering Nih seperti bacaannya Enables multi-threading Rendering for better performance On powerful machines Provides largest benefit With the fast GPU And extra CPU cores Jadi kalo misalkan Core CPU kalian ada banyak Atau Gimana ya Kalian pake multi-threaded rendering Jadi misalkan Kayak CPU gue ada 4 core Dia bakal Pake semua 4 core nya gitu loh Dibanding cuma 1 Ini on-in aja On-in aja Jangan di off-in Pokoknya ini on-in aja Terus material quality Kalo Untuk medium NPC Menurut gue Udah Kalo kalian emang biasa Taro di high Gak dapet 60FS Gala macam Udah taro di low dulu aja Cobain dulu Ntar kalo kalian kurang Baru kalian tambahin medium 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 Kalian coba-coba sendiri Karena Setiap spek PC orang Beda-beda Gue gak bisa rekomen yang mana Yang paling bagus Cuman Sementara Kalian set low dulu Liat performance boostnya Gimana Bagus atau enggak Abis itu di Ini tuh buat Ada item-item Di layar kecil gitu Pokoknya ada Di layar kalian Kalo kalian gimana Ada gelap-gelap gitu Kalo bisa di off-in aja Karena Sebenernya itu Ngambil performance hit Abis itu juga gak guna gitu ya Sumpah Gak guna banget Percaya sama gue Cuman gak habisin performance Yang gak harus ya Lu habisin gitu Terus Terus Fishing Off Setelah lo off Fishing Setelah lo off Di game apapun Please percaya gue Fishing off-in aja Ini gunanya apa Fishing itu Fishing itu Gunanya tuh Supaya kalian gak screen tearing Tapi untuk screen tearing Ngabisin performance tuh Sampai parah banget coy Jadi menurut gue gak perlu No 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 Udah matiin aja Ini anti-aliasing tuh apa Jadi misalkan Anti-aliasing itu Misalkan gambar kalian Kotak gitu ya Kotaknya ada 100 gitu ya Kan pixel kan Ceritanya ada 100 pixel Dan kalo kalian ada Anti-aliasing Kali 2 Kali 4 Segala macem Kotaknya bakal dirapihin gitu Pokoknya bakal dirapihin Kalo misalkan kalian Pake PC medium N Yang tadi gue bilang FS masih pernah bagus Sudah dinonin aja dulu Anisotropic filtering Sama kayak tadi Kurang lebih mirip-mirip Pokoknya buat Dia nge-soften edgesnya Pokoknya lantai Jadi semakin bersih Tembok semakin jadi bersih Segala macem Pokoknya jadi lebih bagus Menurut gue Buat game ini Gak gitu noticeable Lo set di 1 Juga gak masalah Sebenernya Set di 8 Sebenernya set di 8 Sama 16 Skala sama 4 Bener-bener Ngabisin performance Gak banyak sih Cuman lumayan lah Jadi menurut gue Taruh di 1 aja dulu Gak apa-apa Improve clarity Nih ini sebenernya Lumayan penting ya Improve clarity tuh Bikin musuh lebih Pokoknya itu dijelasin kan Ada mid-tonesnya Gambarnya semakin jelas Semakin jernih Segala macem Sebenernya kalau misalkan Kalian bisa meninggalkan ini on Kalian tinggalin on Tapi kalau misalkan PC kalian atau laptop Kalian gak memungkinkan Untuk membiarkan ini on Offin aja Belum Pokoknya ini Lampu-lampu Cahaya segala macem Jadi lebih bagus Saranin off aja Gak gitu penting Jujurnya gak gitu penting Distortion Ini buat orb segala macem Belakangnya kan ada Kabut-kabut gitu kan Sebenernya Seperti ada tulisannya Ini minor performance doang Sebenernya gak gitu efek Cuman Gambar Valorant sih Sebenernya jadi lebih bagus ya Kalau gue Kalau PC-nya emang masih gak kuat Yaudah Taruh di off aja Sebenernya gak gitu Gak gitu efek Gak gitu ada beda Jauh sih sebenernya Tetep sama juga Game-nya tetep Valorant First person shadows Ini maksudnya apa Jadi kalau kalian lagi pegang senjata Kadang-kadang ada shadow-shadownya Segala macem kan Nah Ini kalian on-in Buat ada shadow-nya Tapi kalau kalian off-in ya gak ada shadow-nya Gitu Jadi Untuk stats ya Ini sebenernya Gak gitu penting Bagian ini sebenernya gak gitu penting Jadi Klien FS itu apa Buat ngeliatin FS dengan jelas Terus ini buat cek Tick rate Yaudah Kalian ngerti sendiri lah Ini buat apa lah Sebenernya macem Kalau gue ini settingan gue FS Pink Network runtime itu pink Sama paket loss Gue buat ngecek doang Semua ini Ini menurut gue Tiga ini yang paling penting doang Jadi gue cuma jalanin di tiga Oke Jadi bagian satu Part satu beres Untuk Medium to low-end PC Kalau high-end Udah lo gak usah nonton ini Beneran deh Udah PC lo udah bagus Udah bagus Mantep Jadi untuk medium itu low-end PC Untuk medium Udah Ini that's all the step for you FS itu udah pasti bagus Sekarang Gak mungkin jelek Dan sekarang Gue bikin part Duanya Untuk yang Low-end PC ya Door Oke guys Ini part duanya guys Jadi kalian harus ke paling bawah kiri Abis itu kalian Ketik Windows app data percent Persen app data percent Abis itu kalian ke bagian App data lagi Abis itu kalian ke lokal Abis itu kalian cari Yang namanya Valorant Atau kalian tinggal ketik aja Val Dia bakal keluar Valorant Abis itu kalian ke save Abis itu kalian ke config Abis itu kalian bakal liat Banyak hash folder Jadi ini itu sebenernya Akun kalian Tapi huruf-huruf segala macam Di hash sama mereka Jadi random generated number Sama huruf Nah Kalau kalian pernah lockin Lebih dari satu akun Valorant di satu PC Dia bakal ada banyak Banget pilihannya Kayak Ini ya bakal banyak banget Dan kalian bakal bingung Mau pilih yang mana Jadi saran gue Udah kalian di liat aja semua dulu Di liat semua gak apa-apa Abis itu kalian Buka ulang Valorant Setelah kalian di liat Ntar bakal jadi Cuma satu folder Kayak gue punya sekarang Gue tadi ya udah banyak folder Terus gue udah di liat Udah abis itu kalian buka Abis itu ke Windows Abis itu kalian ke Gameusersettings.ini Ini itu file buat Settingannya Kalian bisa ganti Secara manual gitu Hitungannya ya Dan kalau misalnya Kalian gak bisa buka Ini folder tadi ya Kalian bisa buka Open with Abis itu kalian cari Notepad Atau Word Editor Atau apapun yang kalian pake lah Gak apa-apa Setelah itu Kalian ke Bagian paling bawah aja Bagian atas disini Kalian gak usah sentuh guys ya Karena ini settingannya bisa Di setting yang tadi Di part 1 yang tadi gue bikin ya Jadi di part 2 ini Kalian set Resolution quality Misalkan di Resolusi gue sekarang 2560 x 1440 Kalian Ini 100% ya Quality gue 100% dari 2560 x 40 Tapi kalau misalkan Kalian udah set Di resolusi kentang Abis itu Masih gak jelas gitu ya Maksudnya masih nge-like banget Kalian set di 50% aja Ini tuh artinya Persentase Jadi kalau kalian taruh di 50 Ini cuma 50% doang Jadi Yang harusnya 100% Jadi cuma 50% Dan ini semua kalian nolin aja Kalian nolin Kalian nolin semua Kalian bisa baca sendiri Ini resolution View distance quality Anti-aliasing quality Semua qualitynya bakal jadi nol Percaya gue Gambar kalian Gambar Valorant kalian Bakal jadi kentang Kayak Belum diaduk gitu ya Kayak Mesh potato yang rusak gitu ya Pokoknya jelek banget Tapi FIS kalian bakal naik tinggi Dan itu yang paling penting Di competitive game ya Kalian gak bakal penting Yang soal gambar Yang penting Kalian mainnya Asik Bisa dimainin game ya Dan setelah itu Kalian pencet Ctrl S Ctrl S itu buat apa? Itu buat nge-save Abis setelah kalian save Kalian buka Valorant Abis itu percaya Memang gue udah bagus Jadi Sampai disitu aja tutorialnya Gue berharap kalian Ajar videonya See you guys di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Atau nonton stream gue selanjutnya Oke bye-bye I think I like it Yeah, yeah, yeah I think I like it Oh, oh, oh I think I like it